Sampai jumpa di video selanjutnya Ku beri nama pedang ini Naga Pusbah Selamatkan dia Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak dia Tutur Tidula Sebuah sandiwara radio serial Produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari Dan berdirinya Kerajaan Majapahit Sandiwara ini dicukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama Ferry Fahy, Tiffany Rose, dan Ellie Ermawati Cerita ini ditulis dan diolah oleh S.T.Jab Hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Mutiara ilmu di atas batu Aku pikir bulatnya kelapa Rasanya Rasa sakit di kepala Itu sakit kepala Bapak-bapak 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 Sakit isit Nyiripang otot Kesendi Atau Nyiripang otuhait Inombay Puyar obat sakit kepala Capsiolas Lamin putra-putrisia Sakit panas Puyar Capsiolas Bau saturin panas Jadi Lamin pening otak Garusia Inombay Puyar obat sakit kepala Capsiolas Puyar obat sakit kepala Capsiolas Puyar obat sakit kepala Capsiolas Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya Baca aturan pakai Jika sakit berlanjut Hubungi dokter Dalam seri ketiga ratus enam belas ini Didukung oleh para pemain Herman dan Mario sebagai orang desa Ivo Nero sebagai Sakawuni Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu Anier sebagai wanita Tata sebagai laki-laki Sulaiman sebagai tambak bayar Mas Dewa sebagai gagarangan Dan Asdi Suhasdra Pembawa cerita Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Arya Kamandanu dan Sakawuni Ditugaskan untuk menyelidiki para perampok Yang akhir-akhir ini sering mengacau Ketentraman Majapahit Mereka berangkat dari kota Majapahit Dengan mengenakan pakaian Seorang gembel jalanan Atau pengemis jalanan Mereka meninggalkan kuda-kuda mereka Di Tugu Batas Desa Sidalue Desa itu terletak di kaki Sebuah bukit yang menjulang tinggi Dengan dinding-dindingnya yang terjal Pada saat itulah Dua orang penunggang kuda datang Menghampil mereka Do they had to 증act, my heart Do they in front of their Do they had to군 So they would lie The fair Do they had to be siapa kalian berdua ini dan kemana tujuan perjalanan kalian ampun tuan kami adalah dua orang gembel jalanan kami kami bermaksud pergi ke desa parwata sama iya tuan kami mendengar di desa parwata sama ada seorang kaya raya sedang menyelenggarakan pesta pernikahan anaknya iya kami bermaksud datang ke sana untuk sekedar memperoleh sesuap nasi tuan kalian ini bodoh sekali apa kalian tidak tahu bahwa untuk pergi ke desa parwata sama harus melalui kaki bukit paros memang ada apa di kaki bukit paros tuan benar bukan kalian ini bodoh sekali rupanya kalian tidak tahu ya apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini gak tahu kamu ya kami memang gelandangan-gelandangan yang bodoh tuan kami tidak mempunyai pengetahuan apa-apa selain mencari sesuap nasi tuan enggak tuan dengar lebih baik kalian menginap saja di desa sidalur ini jangan ke desa parwata sama malam ini berbahaya sekali tapi tuan keadaan kami sekarang sedang terjepit kami benar-benar membutuhkan makanan tuan karena itu kami harus pergi ke desa parwata sama tuan maaf tuan apakah tidak ada jalan lain menuju ke desa parwata sama selain harus melewati kaki bukit paros tuan tidak tidak ada jalan lain harus melewati kaki bukit paros dan kalau kalian berdua nekat kalian bisa mendapat malapetaka besar bukan hanya kalian tidak akan memperoleh makanan tapi jangan-jangan jiwa kalian akan melayang memangnya ada apa tuan sepertinya desa ini tidak aman ah sudah lah kalian hanya mengganggu pekerjaan kami saja kami berdua ini sedang meronda kami tidak bisa melayani kalian terlalu lama tapi kalau kalian mau menuruti saran kami lebih baik kalian menunda perjalanan menuju desa parwata sama lebih baik besok pagi saja kalian kesana jangan malam ini iya iya tapi kalau kalian tidak mau menuruti saran kami terserah tanggung saja sendiri akibatnya ah sudah lah ayo kakang kita teruskan perjalanan kita kita berputar sekali lagi kemudian kita pergi ke balik desa untuk melaporkan hasil pekerjaan kita pada kilurah ya ayo bagaimana kakak danu? bagaimana apanya? ayolah aku sudah tidak sabar lagi mengintip para perampok itu di kaki bukit paros mudah-mudahan saja mereka malam ini akan keluar dari sarannya area kaman danu dan sakawuni segera melompat menembus kegelapan malam mereka berjalan menyusuri jalanan-jalanan kecil di desa sudalue kemudian menuju ke arah bukit paros ku pikir ulatnya kelapa rasanya rasa sakit di kepala itu sakit kepala bapak-bapak ibu-ibu man mo siya bingung lamin pening otak sakit isit nyelipang otot kesendi atau nyelipang wang tuhaid inom baik kuir obat sakit kepala cap siolas lamin putra putrisia sakit panas kuir cap siolas bau saturin panas jadi lamin pening otak garusia inom kuir obat sakit kepala cap siolas kuir obat sakit kepala cap sembilan belas kuir obat sakit kepala cap sembilan belas produksi PT Irawan Jaya Agung, Surabaya baca aturan pakai jika sakit berlanjut hubungi dokter setelah beberapa saat lamanya berjalan area Kaman Danu dan Sakawuni mulai meninggalkan tuku perbatasan desa Sudalui sekarang mereka mulai menyusuri jalanan setapak yang berpatu-patu kanan kiri jalan banyak tumbuh pohon-pohon yang besar dan rindang dan setelah pohon-pohon yang besar dan rindang itu semakin jarang mereka pun mulai menapak di kaki bukit Paros Paros artinya beruas-ruas memang bukit itu beruas-ruas bersusun-susun seperti bangunan sebuah candi yang ukurannya sangat besar area Kaman Danu dan Sakawuni segera mencari tempat yang terlindung untuk mengintai kejalanan di bawahnya apa kau yakin bahwa mereka akan muncul di kaki bukit ini Kaman Danu? bagaimana pendapatmu? aku belum begitu yakin ya kita tunggu saja kalau lelah kau bisa tidur di balik bongkahan batu ini ku kira tempatnya cukup terlindung dari hembusan angin malam itu soal mudah Kaman Danu aku sudah biasa hidup sebagai pengembara aku biasa tidur dimana saja di sembarang tempat aku menengar terap kaki kaki kuda memang benar malam yang lengang di kaki bukit Paros itu mendadak pecah oleh terap kaki kuda yang semakin lama semakin mendekat kenapa berhenti disini? sebaiknya kita kembali saja Nyaik kembali bagaimana? tidak kita harus jalan terus kok ini bagaimana Kak Kang? sudah sampai disini kok kembali lagi? perasaanku tidak enak Nyaik lebih baik kita kembali saja besok kita bisa membuat alasan mengapa kita tidak datang tidak Kak Kang kita harus datang bagaimanapun juga kita harus memenuhi undangan sahabat kita kok ini apa tidak punya malu Kak Kang? mereka adalah sahabat-sahabat kita dan mereka sekarang sedang melangsungkan pernikahan kita harus datang Kak Kang bagaimanapun juga malam ini kita harus sampai di desa Parwata sama lihat saja Nyaik kita masih harus menyeberangi kaki bukit Paros ini lihat saja suasananya seperti ini sepi, lengang, jalanan setapa dan dikelingi dinding-dinding batu seperti ini eh, apakah kau tidak takut setiap saat para perampok dan penjahat itu muncul dan membuat malapetaka bagi kita? salahmu sendiri Kak Kang mengapa kita tidak berangkat sejak tadi siang? sudah lah, sudah kita tidak perlu bertengkar ke tempat ini lebih baik kita jalan terus bagaimanapun juga kita harus mengadiri pesta perkawinan sahabat kita ya, kalau memang begitu kemauanmu ya terserah terserah saja Nyaik tapi jangan salahkan aku kalau sampai terjadi apa-apa di jalan belum sampai laki-laki itu menarik tali kekang kudanya mendadak dari balik gundukan bukit muncul puluhan orang-orang berkuda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kakang kenapa mereka mereka ini? mengapa mereka mengembang kita? aku sudah berkata Nyaik tapi kau tidak mau mendengarkan kata-kataku sekarang mungkin sudah terlambat terlambat bagaimana kakang? kenapa mereka-mereka ini? Jelas mereka ini para perampoknya Aduh Atau paling tidak mereka Kekak Kalian berdua Kalian mau kemana Kami Kami mau ke desa sebelah Kami mau Mengunjungi pesta perkawinan Sahabat kami Di desa Kalian tidak perlu meneruskan perjalanan kalian Bagaimana Mereka tidak memperbolehkan kita jalan terus Kalau begitu Kita terpaksa kembali Kita kembali saja Apa yang kalian bisikkan Kami tidak suka melihat orang berbisik-bisik di depan kami Maaf Tuhan Kami sedang Merundingkan sesuatu Kalau memang Tuhan-Tuhan Tidak memperbolehkan kami Jalan terus Ya baiklah kami akan kembali saja Bisa-bisa Kalian tidak boleh jalan terus Tetapi juga kami Tidak mengizinkan kalian kembali lagi Halo Halo Kami harus Bagaimana Tuhan Kami mau kembali saja Tuhan Ayo Tata Ayo kita kembali saja Apa kalian tidak menyadari Bahwa sekarang ini bahaya besar Sedang mengancam kalian Apalagi yang kita tunggu Ayo sikat saja mereka ini Oh ampun Tuhan Oh ampun Tuhan Ampun Tuhan Bagaimana Kakak Oh jangan Tuhan Biarkan kami kembali Biarkan kami kembali Cepat Cepat Bagaimana Ayo anak-anak Sedang mengancam Tidak membawa Tidak membawa Tidak membawa Tidak membawa Puyar obat sakit kepala Capsiolas Lamin putra putrisia Sakit panas Puyar Capsiolas Bau saturin panas Jadi Lamin penewa taga rufia Inum Puyar obat sakit kepala Capsiolas Puyar obat sakit kepala Capsiolas Puyar obat sakit kepala Capsiolas Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya Baca aturan pakai Jika sakit berlanjut Hubungi dokter Pasangan suami istri Yang bermaksud Pergi ke desa Parwata Sama Itu pun Tidak bisa berkutik lagi Karena melihat Istrinya dianiaya Didikap Dan didorong Kesana kemari Si laki-laki Menjadi sangat mahal Dan hal itulah Yang membuat Bencana segera tiba Maksudnya Dia berusaha Mengadakan perlawanan Tapi belum sampai Tiga geberakan Orang-orang Tambakbaya Sudah berhasil Merobohkannya Bawa saja Sekalian Perempuan itu Depat Angkat Di atas kuda Dan bawah Kayan Ayo Terima kasih telah 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 Sungguh perbuatannya Sangat kecil Dan nampaknya mereka Membawa kabut istrinya Ayo kama Dano Kita harus menyusul mereka Kita tidak mempunyai kuda Sakawuna Kita cari jalan pintar Kita naik ke atas bukit Dan kita susul mereka Dari larang-larang bukit Ayo cepat kama Dano Terima kasih telah Rupanya kita kehilangan Kejah kama Dano Tidak Sakawuna Jelas belum lama Mereka melewati Jalan setapak ini Oh Lihat Sakawuna Lihatlah Tubuh siapa yang terbaring Di atas semak belukar ini Coba kau balikan Punggungnya kama Dano Aria kama Dano Perlahan-lahan Mendekati tubuh Yang tergeletak Tengkurap di atas Semak belukar Kemudian tangannya Bergerak menjamah Bahu Dan membalikkannya Punggungnya Punggungnya Bukankah dia wanita itu tadi Benar Dialah wanita itu tadi Rupanya dia berusaha Melepaskan diri Dan hal itu telah Membuat para perampok Menjadi jengkel Dan akhirnya mereka Membunuhnya di tempat ini Sungguh Tiada perbuatan mereka itu Kalau memang mereka Hanya menginginkan Harta benda Mengapa harus juga Dengan membunuh orangnya Tidak Uni Kukira mereka Tidak hanya ingin Merebut atau Merampas harta benda saja Mereka bukan Perampok-perampok Sembarangan Nampaknya mereka Membuat suatu Kelompok penjahat Yang tersusun rapi Jelas mereka Jauh lebih berbahaya Dibandingkan Perampok-perampok Jalanan biasa Ayo komandanmu Ayo kita susul mereka Kalau kita terus berlari Menisui laran bukit ini Aku yakin Kita bisa menisui mereka Tunggu sebentar Uni Coba Aku ingin mendengar pendapat Kira-kira kemana Tujuan mereka itu Kalau tidak salah Mereka berkuda Menuju kaki gunung lamongan Aku pikir Bulatnya kelapan Rasanya Rasa sakit Di kepala Itu sakit kepala Bapak-bapak Ibu-ibu Man mozia bingung Kamin pening otak Sakit isip Nyeri pengotot Kesenggi Atau nyeri pengotuhait Inom baik Puyar obat sakit kepala Cap Siolas Lamin putra putrisia Sakit panas Puyar Cap Siolas Bau saturin panas Jadi Lamin pening otak Rusia Inom Puyar obat sakit kepala Cap Siolas Puyar obat sakit kepala Cap 19 Puyar obat sakit kepala Cap 19 Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya Baca aturan pakai Jika sakit berlanjut Hubungi dokter Benar apa yang kau katakan Mereka menuju ke kaki gunung Lamongan Aku belum begitu hafal Dan lah ini Terandain aku Aku juga baru kali ini Menyapa dan lah ini Sungguh pintar Mereka memilih saran Tempat ini memang benar-benar terpencil Dan sangat baik Untuk mengintai mangsa-mangsa mereka Bagaimana sakit Apa kau merasa sangat lelah Kau membutuhkan istirahat Tidak kak Mandana Lebih baik kita jalan terus Usaha kita akan sia-sia Kalau sampai kehilangan sejak mereka Oh Lihat kakini Mereka mulai menitarik pinggang bukit Mungkin dapat persembunyian mereka Berada di punggung bukit Kau tahu bukit apa ini namanya Tidak Entahlah Lagi pula Apa gunanya kita tahu nama bukit ini Yang penting kita segera bisa menemukan saran mereka Ayo cepat Kaman Danu Kita jangan membuang-buang waktu Dengan ngobrol di sini Ayo cepat Sakawuni segera melompat Di atas semak belukar Dan Arya Kaman Danu Menyusul di belakangnya Mereka pun buru-buru menuruni Lering bukit Dan sebentar kemudian Mereka sudah kembali Berlari-lari kecil Menyusuri pinggang bukit Arya Kaman Danu Dan Sakawuni segera berlari-lari kecil Di seputar pinggang bukit Mereka terus berusaha Untuk menguntit orang-orang berkuda Di depan mereka Dan mereka sama sekali tidak menyadari Bahwa sesungguhnya Mereka sudah berada sangat dekat Dengan sarang para perampok ini Nah saudara pendengar Bagaimanakah kisah selanjutnya Apakah Arya Kaman Danu dan Sakawuni Akhirnya dapat menemukan tempat Persembunyian para perampok Yang dipimpin oleh Empu Bajil Silahkan menunggu seri berikutnya Sampai jumpa Demikian tadi Anda telah mendengarkan Sandiwara Radio Tutur di Nular Dipersembahkan oleh PT Irawan Jaya Agung Bekerja sama dengan Radio Kesayangan Anda Hei, kalau terasa Teng, teng Itu kenapa ya? Kupikir bulatnya kelapa Nah, kalau terus dipikir Kepala semakin sakit Rasanya Teng, teng Rasa sakit di kepala Minum saja Puyar cap sembilan telat Bapak-bapak ibu-ibu Jangan bingung Kalau sakit kepala Sakit gigi Masuk angin Minumlah Puyar obat sakit kepala Cap sembilan belas Bila putra putri Anda sakit panas Obatnya juga Puyar cap sembilan belas Ayo Semua saja Sediakan selalu Puyar cap sembilan belas Cap sembilan belas Puyar obat sakit kepala Dan turun panas cap sembilan belas Produksi PT Ilawan Jaya Agung Indonesia Baca aturan pakai Jika sakit berlanjut Hubungi dokter Terima kasih telah menonton